Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman mengenai olahraga favorit saya, yaitu bridge. Apa itu olahraga bridge? Apa manfaat apabila teman-teman mempelajari olahraga bridge? Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman kenal orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffet dan Bill Gates. Bagaimana dengan orang ini? Ya, beliau adalah orang terkaya di Indonesia, namanya Michael Bambang Hartono. Kira-kira apa persamaan dari ketiga orang tersebut? Ya, mereka selain orang terkaya, mereka juga bermain bridge. Mungkin teman-teman bertanya, apa hubungan orang kaya dengan bridge? Bridge adalah permainan yang menggunakan otak, di mana kita ditonton untuk memikirkan, merencanakan sesuatu, dan bekerja sama. Bridge adalah salah satu olahraga yang termasuk dalam main sport atau olahraga otak. Untuk memainkan bridge, teman-teman perlu menggunakan kartu. Kartu, cukup dengan 52 kartu, tidak menggunakan joker. Kartu, kartu bukannya judi. Oke, bridge adalah olahraga, bukan judi. Jadi teman-teman aman. Supaya lebih jelas, teman-teman perlu tahu bahwa bridge mempunyai organisasinya sendiri. Untuk organisasi dunia adalah World Bridge Federation. Sedangkan untuk organisasi yang menaungi di Indonesia adalah gabungan bridge seluruh Indonesia, atau umumnya disebut GAPSI. Jadi, secara legalitas, bridge ini aman dan tentu saja bukan judi. Untuk memainkan bridge, teman-teman selain membutuhkan kartu, teman-teman butuh juga 4 orang. Untuk menduduki posisi utara, posisi selatan, posisi timur, dan posisi barat. Utara dan selatan berpasangan, timur dan barat berpasangan. Jadi, untuk memainkan bridge selain dengan kartu, juga perlu 4 orang. Apa manfaat yang bisa didapatkan apabila teman-teman mempelajari bridge? Mungkin teman-teman ingin tahu. Oke, yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya, yaitu pertama, kita belajar untuk menganalisa suatu masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap bermain dalam satu papan, selalu ada problem baik itu sebagai declarer ataupun sebagai defender. Declarer adalah orang yang harus menyelesaikan suatu kontrak. Sedangkan defender adalah pihak yang berusaha untuk menggagalkan kontrak oleh seorang declarer. Artinya di sini, kita diharuskan untuk merencanakan sesuatu, menganalisa sesuatu, dan berusaha mengeksekusi sesuatu. Ini yang bisa didapatkan dari bridge. Lalu yang kedua adalah, kita diajar berkomunikasi. Satu kelebihan bridge daripada olahraga yang lain, yaitu Anda bisa berpasangan dengan siapapun. Entah itu orang lebih tua, ataupun orang lebih muda, maupun kelamin yang berbeda. Dibandingkan dengan olahraga lain, Anda tidak bisa melihat laki-laki melawan perempuan di dalam suatu pertandingan. Apalagi pertandingan resmi, karena biasanya ada pembagian. Tapi bridge, Anda bisa melihat juara dunia seorang perempuan dengan seorang laki-laki berpasangan. Selain itu, Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan partner Anda. Karena apabila ada salah komunikasi, bisa menimbulkan emosi. Jadi, teman-teman bisa belajar bekerja sama dengan orang lain. Dan yang bisa teman-teman belajar dari bridge, ada juga yaitu, bagaimana bersabar. Apa yang harus teman-teman sikapi ketika partner teman-teman melakukan salah. Tentu saja ada dua, bisa marah ataupun diam saja. Dan umumnya, dari permanent bridge, kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Oke, bagaimana? Demikian untuk video kali ini. Video mengenai bridge. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.